Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan subscriber mengenai Easy Cash ya teman-teman. Jadi ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai Easy Cash, aku bakal coba untuk jawab satu persatu ya teman-teman. Dari cara top up, investasi, sampai withdraw, semuanya bakal aku jawab nanti. Pertama, kita buka aplikasinya dulu ya teman-teman. Bagi kamu yang belum upload NPP, jangan lupa untuk kamu upload NPP caranya gimana? Caranya kamu ke halaman paling awal, kemudian kamu tinggal klik ke bagian banner yang ada NPP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kan ada banner, lengkapi data NPP. Kamu tinggal klik di sini, kemudian kamu lengkapi semua data kamu. Kalau misalnya udah oke, kamu tinggal pencet submit di sini ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu gak kena potongan 30%. Jadi kamu bakal hanya kenak 15% instead of 30%. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Saat ini aku memiliki aset 211.534.947. Di balance-nya ada sekitar 6,5 juta ya teman-teman. Kemudian lending aset-nya sekitar 204 juta. Nah, yang pertama aku pengen jawab pertanyaan dari Kak Satyo Yulianti. Apakah harus pakai BCA sedangkan aku cuma punya BNI? Nah, jadi gini ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau top up kan, biasanya kita pencet ke bagian balance ini. Kemudian kita top up. Nah, kalau misalnya kita top up di sini, pasti nanti kita bakal diminta untuk transfer menggunakan BCA virtual account. Pertanyaannya gimana kalau kamu gak punya BCA? Nah, di sini kan konteksnya kamu memiliki BNI. Aku pribadi aku gak punya rekening BNI, jadi aku gak bisa membuktikan ya. Cuman satu hal yang pasti, aku bisa membuktikan dengan cara kalau kamu gak punya BNI, gimana caranya kamu bisa pakai bank digital ya teman-teman. Aku bakal tunjukin gimana cara kita melakukan top up dengan bank digital. Kalau misalnya kita bisa top up menggunakan bank digital, artinya kita bisa top up menggunakan bank lain juga. Namun kamu perlu note, kalau kamu pakai bank yang berbeda, besar kemungkinan bakal kena potongan biaya admin ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau gak pakai bank digital, pakai bank yang sama supaya gak kena potongannya. Kalau misalnya kena potongan kan sayang banget ya, kita sebelum mulai investasi, kita udah kena potongan. Nah, di sini bank digital yang akan aku pakai yaitu CBank ya teman-teman. Kalau misalnya kamu belum nonton review CBank, kamu boleh cek di video sebelumnya atau cek di playlist CBank ya teman-teman. Di sini saat ini aku memiliki sekitar 13,8 juta. Nah, tadi di sini aku udah coba top up ya. Kenapa aku suka naruh uang di CBank? Kalau kamu lihat di sini ya teman-teman. Nih, lihat. Kalau misalnya kita taruh uang di CBank ini, kita setiap hari kita akan mendapatkan bunga. Di sini kamu bisa lihat ada 3.400 sekian, 3.450, 3.450, 3.450. Ini karena aku menaruh uang di sini dan bunga di CBank ini dibayarkan secara harian. Jadi bagi kamu yang pengen naruh uang sementara, kamu lumayan bisa taruh di sini daripada uang yang nganggur, gak ngapa-ngapain. Lumayan kan kita dapat beberapa ribu bisa buat beli air minum juga lumayan ya teman-teman. Atau paling nggak bisa menangkal inflasi ya teman-teman. Kamu bisa menggunakan kode referral yang aku share di sini ya teman-teman. Ini tujuannya supaya kamu dapat bonus juga kalau kamu pakai kode referral ini. Nah, yaudah. Sekarang aku bakal tunjukin gimana cara kita top up dari CBank ya teman-teman. Pertama, di sini kita ke bagian balance. Di sini kan aku memiliki balance banyak 6,5 juta. Di sini kita pencet top up ya. Berikutnya kita tinggal masukin jumlah yang pengen kita top up. Di sini mungkin aku kasih contoh kita masukin 10 juta aja ya. Aku tinggal klik top up di sini. Kemudian aku tinggal pencet copy. Di sini kan kita udah mendapatkan virtual account dari BCA. Harusnya kita bayar menggunakan BCA virtual account. Cuma kali ini aku bakal tunjukin cara membayar menggunakan bank digital CBank. Nah, kalau misalnya kamu pakai BNI harusnya bisa juga namun bakal dikenakan biaya ya. Nah, caranya gimana? Caranya kamu ke bagian transfer ini. Kemudian kamu tinggal klik bank lain. Nah, setelah itu kamu tinggal masukin BCA ya. Di sini kamu tinggal klik BCA. Setelah itu kamu tinggal paste angka nomor rekeningnya di sini teman-teman. Kalau misalnya kamu udah oke, kamu tinggal pencet centang ini. Nanti di sini angkanya udah keluar ya. BCA sekian-sekian-sekian. Kita tinggal klik di sini. Nah, berikutnya kita tinggal masukin jumlah yang kita pengen transfer. Pastikan jumlahnya kalau bisa sama dengan yang kamu tulis di easy case tadi ya. Soalnya kalau beda, takutnya nanti dari sistemnya nggak kebaca. Akhirnya kamu nggak bisa transfer. Akhirnya gagal. Terus uangnya malah lenyap kemana takutnya. Sebenarnya cara ini adalah cara yang kurang recommended. Aku tetap lebih rekomen. Kalau bisa kamu menggunakan langsung BCA-nya aja. Tujuannya supaya menghindari kesalahan sistem atau error gitu ya. Karena ini bisa dibilang ini cukup maksa ya. Nah, di sini kamu bisa lihat aku punya limit transfernya hanya 100 juta. Tadi aku udah coba transfer beberapa. Cuma buat ngetest berhasil atau nggak ya. Nah, kalau misalnya udah. Kita tinggal masukkan di sini. Kemudian kita pencet selesai. Setelah itu kita tinggal pencet selanjutnya. Setelah itu kita konfirmasi dan masukkan password kita seperti biasa. Kalau udah oke. Di sini kamu diminta untuk verifikasi wajah kamu. Tinggal klik di sini. Nah, di sini transaksi berhasil diproses. Kamu pencet oke di sini. Kalau misalnya kamu back. Di sini kamu back lagi. Kemudian kamu pencet ke bagian aset. Di sini kamu bisa cek ya. Balancenya sekarang udah menjadi 16 juta. Tadi cuma 6 juta 500. Sekarang udah menjadi 16 juta 500. Dan di sini kita udah dapet SMS. Dana Anda sebesar 10 juta telah kami terima. Segera lakukan pendanaan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini total asetku pun udah bertambah ya. Jadi Rp221.534.947. Jadi gitu ya. Jadi jawabannya apakah harus menggunakan BCA? Sebenernya akan lebih aman kalau kamu pakai yang direkomendasikan. Yaitu menggunakan BCA virtual account. Cuma kamu tetap bisa menggunakan bank lain. Tapi kamu perlu note bahwa ada kemungkinan kamu bakal dikenakan biaya. Jadi kalau bisa kamu menggunakan BCA virtual account aja. Kalau misalnya kamu nggak punya bank BCA. Aku lebih rekomendasikan kamu untuk membuka bank BCA. Karena seperti yang kita ketahui di berbagai macam platform P2P. Juga kita menggunakan BCA itu paling sering dipakai ya teman-teman. Nah, jadi buat Kak Satyo Yudianti. Semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan kamu boleh tulis lagi di kolom komentar. Dari Kak Adam Helsing. Kak mau tanya kalau kita punya cicilan di Easy Cash. Apakah kita tetap bisa melakukan pendanaan atau tidak? Nah, jadi gini ya teman-teman. Setahu aku biasanya di platform seperti ini. Kita hanya bisa menjadi salah satunya aja. Entah itu kita jadi lender atau jadi borrower. Tapi untuk perihal Easy Cash ini, aku kurang yakin apakah kita bisa menjadi keduanya ya teman-teman. Namun teman-teman, kalau misalnya kamu bisa menjadi keduanya sekalipun. Aku tetap tidak merekomendasikan kamu untuk menjadi keduanya sekaligus. Karena kenapa? Karena gini ya teman-teman. Kita pakai hitungan simple aja. Kalau misalnya kamu minjam di Easy Cash. Kamu bakal dikenakan bunga 0,4% per hari. 0,4% per hari. Kalau misalnya dikali 1 bulan. Dikali 30. Itu udah menjadi 12% ya teman-teman. Artinya setiap bulan kita bisa kena bunga hingga 12%. Dan kalau misalnya kita mendanai di Easy Cash. Seperti yang kamu ketahui. Nih, kamu lihat ke bagian home. Di sini bunga yang kita dapat adalah 19,05%. Kalau misalnya katakan kamu pakai bonus, pakai kupon, apa segala macam. Katakan jadi 20%. Jadi 21%. 21% artinya return per bulan kamu itu ada di angka sekitar... Nih, artinya return per bulan kamu itu di angka sekitar 1,75%. Itu pun belum dikurangin pajak ya. Kalau kurangin pajak mungkin 1,6% sekian. Yang artinya return kamu kalau misalnya kamu investasi 1,6%. Itu pun tergolong investasi yang tinggi resiko. Ada kemungkinan tinggi resiko uang kamu nggak balik. Dan kamu bisa kehilangan dana kamu. Sedangkan kamu minjam di Easy Cash. Kamu kena bunga 12%. Kamu dapat bunga 1,6%. Kamu bayar bunga 12%. Ya, tetap aja kita rugi. Walau gimana pun. Kalau misalnya kamu ada utang di pinjaman online. Atau misalnya di Easy Cash. Saranku akan lebih baik kalau misalnya kita langsung menggunakan uang kita. Untuk membereskan semua hutang berbunga tinggi dulu. Karena kalau misalnya kita membereskan hutang yang berbunga tinggi. Itu sama aja kita bakal langsung dapat bunga segitu secara instant. Berarti secara nggak langsung kita langsung dapat bunga 12%. Kita langsung dapat return investasi 12%. Kalau kita langsung pakai uang kita untuk melunaskan utang kita. Nah, jadi saranku pribadi. Kalau misalnya kamu ada di aplikasi seperti ini. Jangan jadi borrower. Kalau bisa kamu menjadi lender. Bagi kamu yang masih borrower. Kamu berusaha segimanapun supaya kamu bisa menyelesaikan pinjamannya. Kalau misalnya kamu lender. Itu masih lebih oke. Kalau misalnya kamu pengen menjadi borrower pun. Aku lebih rekomendasikan kamu menggunakan uang tersebut. Untuk keperluan yang bersifat produktif. Kamu minjem uang buat sesuatu yang bersifat produktif. Contohnya apa? Contohnya kamu misalnya minjem uang di Easy Cash. Tapi uang tersebut kamu gunakan. Contoh. Ini kamu beli komputer. Kemudian dari komputer tersebut kamu bisnis in. Atau misalnya kamu pakai buat content creation. Kamu pakai buat freelance. Kamu pakai buat buka bisnis. Kamu pakai buat jasa bikin website. Kamu pakai buat apapun yang bisa menghasilkan uang. Akhirnya dari uang tersebut. Kamu bisa menggunakannya untuk membayar pinjaman di Easy Cash. Nah, kalau itu masih lebih mending ketimbang. Kamu menggunakan pinjaman di Easy Cash ini. Digunakan untuk keperluan konsumtif. Ya, misalnya kamu ambil pinjaman. Tujuannya cuma buat beli barang konsumtif. Tujuannya cuma buat gengsi atau gaya. Itu tidak direkomendasikan ya teman-teman. Kita harus bisa membedakan antara utang produktif sama utang konsumtif. Seperti yang udah aku sering ajarkan di channel ini ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Buat Kak Adam Helsing. Terlepas dari kita bisa melakukan keduanya sekaligus atau enggak. Aku tetap kurang merekomendasikan kamu untuk melakukan keduanya sekaligus. Lebih baik kita menjadi lender ketimbang menjadi borower ya. Semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kamu boleh tulis lagi. Berikutnya dari Kak Biukartu K12. Easy Cash susah cairkan dana karena kode OTP tidak masuk-masuk. Gimana ya? Bisa bantu Kak? Nah, jadi gini ya teman-teman. Aku pribadi, aku sedang bekerja di luar negeri. Dan aku ngerti banget masalah ini. Aku pribadi juga kadang mengalami kendala ini. Dimana saat kita mau ngirim OTP, pas kita request OTP, SMS-nya itu enggak masuk-masuk teman-teman. Namun, ada beberapa tips yang bisa aku berikan mengenai hal ini. Yaitu, caranya adalah kamu cari tempat yang sinyalnya kuat teman-teman. Jangan sampai kamu ada misalnya di dalam ruangan tertutup. Atau kamu di basement. Atau kamu misalnya di gedung-gedung. Jangan seperti itu. Kamu cari di lapangan terbuka dimana kamu bisa dapat sinyal lebih mudah dengan kamu melakukan hal itu. Biasanya, besar kemungkinan SMS-nya bisa nyampe ya teman-teman. Aku pribadi juga kadang agak susah buat nyari sinyal, buat nyari nerima OTP seperti itu. Cuman, pas aku pernah nanya ke orang waktu itu. Katanya, diusahakan kita cari tempat yang sinyalnya gede supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan kode OTP. Tapi, kalau misalnya kamu udah coba di berbagai tempat tetap enggak bisa, aku rasa itu ada kendala sih. Ada baiknya kamu mungkin bisa tanya ke tim support-nya ataupun kamu coba kontrak RM-nya. Mungkin mereka bisa bantu kamu dengan beresin masalah OTP ini ya, men. Nah, semoga ini bisa membantu kamu ya buat kak Biukartu ke-12. Berikutnya dari Kak Vesa FM, permisi bang, kebetulan saya ingin mencoba Easy Cash. Mau tanya, selama ini abang pakai Easy Cash sudah lama kak? Apakah pernah terkena gagal bayar? Terima kasih. Nah, jadi begini ya teman-teman. Aku pribadi, aku adalah orang yang udah berinvestasi di P2P Lending Konsumptif selama beberapa tahun belakangan. Aku udah cobain masa-masa keemasan P2P Lending Konsumptif dari jaman sekitar 2 sampai 3 tahun lalu. Di jaman itu, P2P Lending Konsumptif itu bunganya masih tinggi banget. Waktu itu asetku bunganya masih bisa 23%, 25%. Nah, dari pengalaman aku pribadi, P2P Lending P2P Lending Konsumptif rata-rata nggak pernah mengecewakan. Dan semuanya nggak pernah ada yang gagal bayar. Termasuk salah satunya di Easy Cash ini. Sejauh ini aku belum pernah gagal bayar. Semua danaku semuanya kembali dengan sempurna. Dan itu menjadi salah satu alasanku kenapa aku berani taruh uang yang cukup gede di sini. Buat aku relatif itu termasuk gede, ya teman. Nah, tapi kalau misalnya kamu tanya, secara profil resiko gimana? Walau gimana pun, aku tetap bakal kategorikan ini sebagai investasi yang tinggi resiko. Jadi, sebisa mungkin kalau kamu pengen invest di sini, aku lebih rekomendasikan kamu untuk taruh sebagian kecil dari portfolio kamu aja. Aku pribadi juga nggak taruh semua dana aku di sini. Aku masih ada sebar lagi dana aku di tempat-tempat lain. Ada di P2P Lending Produktif, ada di P2P Lending Konsumptif lainnya, seperti Rupiah Cepat, Asetku, Uang Mie, dan lain-lain. Aku juga banyak investasi di saham, jadi nggak semua uangku ditaruh di sini. Tujuannya untuk diversifikasi, ya. Nah, jadi aku belum pernah gagal bayar di sini. Tapi, teman-teman, apa yang kita udah lalui di masa lalu, itu tetap nggak bisa kita jadikan patokan atau kita jadikan ukuran buat di masa depan. Apa yang terjadi di masa lalu, nggak tentu bakal terjadi lagi 100% di masa depan. Maka dari itu, walau gimana pun, kamu tetap harus bijak dalam mengatur portfolio kamu dalam investasi di instrumen yang tinggi resiko, ya. Kamu sebar aja dana kamu. Mungkin sebagian ditaruh ke yang lebih rendah resiko. Sebagian kamu taruh di yang medium resiko. Terus kamu taruh portfolio yang kecil di bagian yang tinggi resiko. Itu semua disesuaikan lagi dengan profit resiko kamu. Tapi kalau misalnya selama ini, selama ini aku belum pernah gagal bayar, dan selama ini dana aku 100% kembali. Makanya aku berani taruh dana yang cukup gede, ya. Semoga jawaban ini bisa membantu buat kamu, ya, Kak Vesa FM. Berikutnya dari Kak Lidiana Kristina. Nggak mau tanya ini untuk NPWP itu bakal berpengaruh terhadap proses withdrawal, tidak? Karena saya takutnya kalau tidak dilengkapi withdrawal, tidak bisa yang easy cash. Nah, jadi teman-teman, untuk masalah NPWP ini, kalau misalnya kamu nggak lengkapin, worst case skenario-nya itu kamu hanya kena potongan 30%. Kalau kamu pengen lebih make sure, kamu ke bagian home, kemudian kamu ke bagian yang halaman tadi. Berikutnya kamu scroll ke bagian yang paling bawah, terus kamu pencet FAQ, ya, teman-teman. Nah, di sini ada kelengkapan-kelengkapan frequently asked questions. Kalau misalnya kamu pengen cari informasi mengenai pajak dan NPWP, kamu bisa baca di sini. Apa itu PPH 23? Berapa pemotongannya? Nah, di sini kamu bisa baca ya pendanaan mana yang akan dilakukan pemotongan. Sesuai peraturan terkait, platform akan melakukan pemotongan pajak untuk setiap pendanaan Anda di easy cash yang jatuh tempo pada atau setelah 1 Mei. Nah, jadi setelah 1 Mei 2022, pendanaan yang jatuh tempo setelah 1 Mei bakal dikenakan potongan. Tapi potongannya dari mana? Potongannya itu bakal langsung dari pendanaannya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan withdraw. Pas kamu melakukan withdraw, itu bakal withdraw seperti biasa. Harusnya sih seperti itu ya. Jadi potongannya bakal langsung dipotong pas kamu jatuh tempo menerima hasil investasi kamu. Misalnya kamu akhir bulan ini nanti terima bunga 20 juta. Nah, dari 20 jutanya itu langsung dipotong 15%. Sisanya yang masuk ke rekening kamu. Terus nanti dari rekening kamu, pas kamu withdraw ke bank kamu, itu nggak bakal kena potongan apa-apa lagi. Harusnya sih seperti itu ya, men. Tapi untuk lebih memastikan, nanti di video berikutnya, kalau misalnya ada pendanaan ku yang udah jatuh tempo, aku bakal upload lagi di channel ini supaya untuk memastikan kalau misalnya nanti potongannya itu benar dari jatuh temponya ya, men. Bukan dari withdraw-nya kita. Kamu bisa baca-baca di sini supaya kamu bisa lebih paham mengenai NPP ini ya. Dan kalau misalnya kamu cek ke bagian yang note ini, nah kamu bisa scroll ke bagian paling kanan, di sini ada text ya, men. Nanti sih sepertinya saat kita udah ada jatuh tempo, kayaknya sih bakal masuknya ke sini, ke bagian text ini. Nah, di sini karena belum ada yang jatuh tempo setelah 1 Mei ini, makanya belum ada ya, teman. Nanti kalau misalnya udah ada, aku bakal update di channel ini. Jadi pastikan bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya dari aku ya. Pertanyaan terakhirnya, pengen aku jawab dari Kak Tommy Hozali. Hai, Nupang nanya. Kalau saya gunakan voucher Rp. 400.000 untuk minimal pendanaan Rp. 25.000.000, apakah saya jatuh tempo nanti yang balik ke kita Rp. 24.600.000 atau Rp. 25.000.000 ya? Terima kasih. Nah, jadi ini ya, teman. Kalau misalnya kita menggunakan voucher angka sekian, nanti pas kita membayar, kita bakal bayarnya seperti biasa. Tapi, uangnya bakal dikembalikan. Setahu aku, pas aku terakhir mencoba seperti itu ya. Buat make sure, kamu bisa cek ke video aku yang ini ya. Video aku yang berjudul, Kupon Easy Cash, Borrower Easy Cash, Cara Top Up Easy Cash. Kamu bisa cek video ini. Ini sekitar beberapa bulan yang lalu. Waktu itu aku menggunakan kupon senilai Rp. 10.000.000. Terus aku bayarnya sama. Cuma terakhir, jadi saldoku jadi sisa Rp. 10.000.000. Tapi pas pembayarannya sama ya, teman. Nih, kamu bisa lihat di sini. Aku lending sekitar Rp. 6.080.000.000. Kemudian, terakhir setelah aku beres melakukan lending, akhirnya balance-nya tersisa Rp. 10.000.000. Yang artinya Rp. 10.000.000-nya dikembalikan ya, teman. Jadi gitu ya. Tapi kamu bisa nonton video ini untuk lebih make sure ya. Dan ini bagus banget. Kamu udah manfaatin kupon. Jadi ini secara nggak langsung bisa meningkatin performa investasi kita ya. Kalau bisa ada kupon, kamu bisa sering-sering manfaatin. Atau kalau misalnya nggak ada, kamu bisa ke bagian MIE. Kemudian kamu claim di sana ya. Semoga ini bisa membantu kamu ya buat Kak Tommy Hozali. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja jawaban-jawabanku mengenai pertanyaan dari teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah siapin berbagai macam platform yang udah aku review ya, teman. Termasuk ada juga platform Easy Cash ini. Kalau kamu pengen lebih paham mengenai Easy Cash, pengen pelajari cara ningkatin bunganya, pengen pelajari tips and trik investasi di Easy Cash, kamu bisa cek ke bagian playlist Easy Cash. Atau kalau kamu pengen pake yang Seabank tadi, kamu bisa cek ke playlist Seabank. Terus kamu bisa pake kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!